Kisah para pendekar Pulau S, Jilid 44 Melihat betapa Cian Bun ternyata tidak sekamar dengan Gangga Nanda, Sumahwi mengerutkan alisnya Bagaimanakah adiknya ini? Benarkah adiknya belum tahu akan keadaan Gangga sebenarnya, bahwa Gangga adalah seorang gadis? Akan tetapi kalau Cian Bun mengira bahwa Gangga seorang pemuda, mengapa pula mereka berpisah kamar? Barangkali Gangga yang tidak mau tidur sekamar, pikirnya Andai kata dirinya menjadi Gangga, dalam penyamaran sebagai seorang pria, ia pun tentu tidak mau tidur sekamar dengan seorang kawan pria, dan akan mencari dalih apapun agar mereka dapat tidur berpisah Betapapun juga, untuk menghilangkan keraguannya apakah adiknya itu tahu atau tidak akan keadaan Gangga, ia lalu mendatangi kamar adiknya dan bertanya Bun T, di mana Gangga? Dia berada di kamarnya, di sudut lorong ini Eh, haha, kenapa tidak di sini saja, sekamar denganmu? Bukankah tempat tidur ini cukup besar untuk kalian berdua? Wajah Cian Bun berubah merah dan dia lalu menyuruh encinya duduk, kemudian menutupkan daun pintu Huichi, aku mau bicara denganmu, katanya serius Bicara apa? Katakanlah, berkata Sumahui sambil duduk di tepi pembaringan dan memandang adiknya dengan sinar mata penuh kasih sayang Ia tahu akan kesulitan yang berkecambuk di dalam hati adiknya dan ia merasa kasihan karena keadaan adiknya sungguh membuat ia sendiri menjadi bingung Enci, maukah Enci andai kata harus tidur sepembaringan dengan seorang pemuda seperti halnya Gangga? Eh, apa maksud pertanyaanmu ini? Aneh-aneh saja engkau Tentu saja aku tidak mau Sumahui berkata tegas dan heran Nah, begitulah perasaanku, Enci Mana mungkin aku tidur sekamar dengan seorang pemuda seperti Gangga kalau aku mempunyai perasaan wanita seperti engkau itu? Dan aku, aku takut kepada diriku sendiri, dan aku, tidak ingin kehilangan Gangga, Huichi Aku cinta padanya, aku cinta padanya dan aku tidak ingin kehilangan dia, tidak ingin berpisah darinya Karena itulah aku selalu berusaha menjauhkan diri, aku khawatir dia akan merasa jijik dan membenciku kalau dia tahu akan keadaanku, dan aku, aku tidak ingin kehilangan dia, Huichi Melihat adiknya yang gagah perkasa itu kini duduk menundukkan muka, dengan kedua pundak bergantung ke depan, gambaran seorang yang patah semangat dan penuh kegelisahan, Sumahui merasa kasihan sekali Hal ini sudah diduganya ketika mereka bertiga berada dalam perahu, yang membuat dia menetuk paha sendiri mengejutkan Chiang Bun Di dalam perahu itu ia pun teringat bahwa Chiang Bun tentu jatuh cinta kepada Gangga sebagai seorang pria Teringat ia akan kelainan adiknya Tak dapat dibayangkan bagaimana akan jadinya kalau adiknya tahu bahwa Gangga bukan pria, melainkan wanita Tiba-tiba saja dia seperti memperoleh hilang Inikah ker pengobatan untuk memulihkan keadaan adiknya sehingga batinnya akan seirama dengan badannya? Ingin ia melihat Chiang Bun pulih seperti seorang laki-laki biasa, bertubuh pria dan juga berselera dan berbatin pria Agar adiknya tidak akan mengalami rintangan dan kesulitan-kesulitan di dalam hidup selanjutnya Dan kini Sumahwi melihat cahaya berkilat yang agaknya akan dapat memberi penerangan dalam kehidupan adiknya Ia tidak ingin melihat adiknya mengalami derita hidup seperti yang pernah dialaminya Adikku yang baik, katanya sambil memegang kedua pundak Chiang Bun dan kemudian menegakannya Seorang gagah tidak pernah putus asa dan tunduk terhadap nasib Aku sudah tahu keadaanmu dan aku dapat ikut merasakan betapa hebat penderitaan batinmu Akan tetapi, janganlah kau membiarkan kedukaan mengotori batinmu Duka dan putus asa hanya permainan orang lemah Engkau harus berani melihat kenyataan dirimu sendiri, berani menghadapinya dan berusaha mengatasinya Segala yang tidak wajar berarti suatu keadaan yang tidak seimbang, katakanlah suatu penyakit Karena itu, engkau tidak perlu merasa malu Bersikaplah wajar saja namun dengan penuh kesadaran dan tertib diri Tidak hanya menurutkan dorongan nafsu yang timbul dari ketidakwajaran atau penyakitmu itu Aku tahu akan hal itu, Huichi dan selama ini, aku pun sudah bertahan dan menentang dorongan hasrat nafsu ku sendiri yang tidak wajar Akan tetapi, aku jatuh cinta kepada Gangga, bukan semata karena dorongan nafsu wirahi, bukan hanya karena gairah Akan tetapi segala galanya pada diri Gangga menarik hatiku, menimbulkan rasa cinta dan aku tidak mau kehilangan dia, Huichi Sumahui menarik nafas panjang Ia dapat merasakan apa yang terkandung di dalam hati adiknya Seperti itulah agaknya perasaannya sendiri terhadap Chin Leong Mencinta, sayang dan mesra, ingin sekali berdekatan dan selamanya tidak ingin berpisah lagi Adikku, engkau pun tahu dan tentu ingat akan semua pelajaran dari ayah Cinta kasih adalah sesuatu yang suci Jangan sekali-kali salah kira dan mencampur adukan cinta kasih dengan cinta birahi Gejolak hatimu yang timbul dari gairah birahi itu bukanlah cinta kasih yang sesungguhnya Itu hanya birahi yang timbul dari pikiran dan badan Dan bagi dirimu yang mempunyai kelainan, birahimu timbul kalau engkau melihat seorang pria yang tampan atau yang menyenangkan hatimu Maka, sekarang juga aku hendak bertanya, adikku Engkau bilang bahwa engkau cinta kepada Gangga, apakah cintamu itu semata metu timbul karena kenyataan bahwa Gangga adalah seorang pemuda tampan dan gagah? Kurasa kesemuanya itu mengambil bagian, huici Bukan hanya karena dia seorang pemuda tampan dan gagah, akan tetapi juga karena dia berhati mulia Karena semua gerak-geriknya amat menarik dan menyenangkan hatiku Karena ia pernah menolongku dan secara mati-matian menyelamatkan diriku Pendek kata, aku cinta padanya karena pribadinya, bukan semata karena dia seorang pemuda tampan Jika begitu, bersikaplah wajar saja dalam cintamu, adikku Anggap dia seorang sahabat yang baik sekali Dan sekali waktu kelak, kalau keadaan mengizinkan, lebih baik engkau berterus terang kepadanya tentang keadaan dirimu, tentang kelainanmu Ah, aku tidak berani, enci Dia tentu akan marah dan jijik dan membenciku Belum tentu, adikku Apalagi kalau dia mencintamu sebagai seorang sahabat baik yang sudah dibuktikannya ketika dia mencarikan obar untukmu Dia, seperti aku, tentu akan dapat memaklumi kelainanmu sebagai suatu penyakit dan dia tidak akan membencimu, malah akan merasa kasihan kepadamu Setelah menghibur adiknya, Sumahui lalu meninggalkannya untuk pergi tidur Akan tetapi, gadis ini tidak pergi ke kamarnya, melainkan diam-diam dia justru pergi ke kamar ganggananda di sudut lorong Dia bersikap hati-hati sekali dan menjaga agar adiknya jangan sampai mengetahui perbuatannya Setelah tiba di depan pintu kamar gangga, ia mengetuk pintu perlahan Siapa terdengar suara gangga dari dalam? Adik gangga, bukalah, aku ingin bicara, kata Sumahui lirih Daun pintu terbuka dan ganggananda muncul, memandang kepada Sumahui dengan sinar mata penuh selidik Tentu saja ganggananda merasa heran mengapa malam-malam begini seorang gadis seperti Sumahui mengetuk pintu kamar seorang pemuda Ah, kiranya nona Sumahui, ada keperluan apakah? Belum habis gangga bicara, Sumahui sudah melangkah masuk dan menutupkan daun pintu kamar itu Gangga memandang dengan matlah, terbelalak, akan tetapi Sumahui tersenyum dan berkata Adik yang manis, tak perlu lagi bersandiwara Kita sama-sama perempuan, apa salahnya bicara dalam kamar tertutup? Ganggananda atau gangga Dewi terkejut, lalu menarik napas panjang dan tersenyum Ah, enci Sumahui, kiranya engkau sudah tahu Lupa aku bahwa engkau adalah seorang pendekar wanita yang lihai dan bermata tajam Maafkan penyamaranku SSTT, adik gangga Mari kita keluar dari kamarmu, melalui jendela saja agar jangan sampai ketauan Chiang Bun Aku ingin bicara empat metode ngangmu, kata Sumahui yang segera menghampiri jendela kamar Gangga Dewi yang menembus ke kebon samping rumah penginapan Ia memberi isyarat, dan tidak lama kemudian dua orang gadis itu telah meloncat keluar pagar setelah menutupkan daun jendela kamar itu Kita ke taman dan bicara di tempat sepi, kata Sumahui Mereka pun kemudian berlomcatan naik ke atas genteng-genteng bangunan rumah di sepanjang jalan Sumahui sudah mendengar penuturan Chiang Bun, betapa dengan mengandalkan ginkangnya, Gangga sudah menyelamatkannya dan berhasil mencari obat penawar racun Hoa Mokeng Maka kini Sumahui memperoleh kesempatan untuk menguji kehebatan ginkang dari gadis butan itu Ia sengaja mengerahkan ginkang dan berlompatan dengan cepat sekali, melompati rumah-rumah dan kadang-kadang melayang turun dan berlari cepat menuju ke taman besar Di mana siang tadi dia mencari adiknya dan kemudian melihat coretan-coretan di batang pohon Memang pemuda ini dengan cerdik telah membuat coretan-coretan di batang pohon dengan harapan encinya akan dapat menemukannya kalau encinya datang Coretan-coretan itu dibuatnya dengan kuku jari tangan sebelum dia bersama Gangga berangkat mencari dua orang kakek yang melarikan muda-mudi itu Dan ternyata Sumahui yang cermat itu dapat menemukan coretan itu yang berisi pesan bahwa adiknya itu pergi keluar kota melalui pintu barat Sumahui harus mengakui kehebatan Gangga, karena betapapun dia mengerahkan tenaga untuk meninggalkan Gangga, dia tetap tidak berhasil Gadis butan itu seperti bayangannya sendiri saja, selalu di belakang atau sampingnya, tidak pernah tertinggal jauh Bahkan dari gerakan Gangga kalau berkelebat di sampingnya ia maklum bahwa kalau gadis itu menghendaki tentu akan dengan mudah mendahuluinya Percayalah yakini akan kehebatan ilmu ginkang gadis ini Tak lama kemudian dua orang gadis itu telah duduk di atas batu-batu yang disusun secaranya nih sekali di tepi kolam ikan yang sunyi Sepi sekali malam itu di taman karena tidak ada orang mengunjunginya di waktu malam Dan dua orang gadis itu memang memilih tempat yang sunyi dan terbuka agar mereka dapat melihat kalau ada orang lain mendekat Nah, Enci Hui, apakah yang akan kau bicarakan dengan kutanya Gangga sambil memandang wajah yang cantik dan gagah itu? Sepasang mati Sumahui yang cerdik itu memandang kepada Gangga penuh selidik, kemudian ia berkata dengan suara yang penuh kesungguhan Adik Gangga, sekarang ceritakanlah siapa sebetulnya dirimu, siapa namamu yang sebenarnya dan dari mana kau datang Gangga Dewi mengerutkan alisnya Nada suara Sumahui seperti orang menyelidik Hal ini membuat hatinya merasa tidak senang Mengapa Sumahui curiga kepada dirinya? Bukankah sudah jelas bahwa dia adalah sahabat baik Chiang Bun yang bahkan sudah membuktikan dengan usahanya menyelamatkan pemuda itu? Mengapa kini Enci Nya malah seperti orang menaruh curiga dan bertanya dengan nada menyelidik? Enci Sumahui, sebelum aku menjawab, katakanlah dahulu kenapa engkau kelihatan seperti orang sedang menyelidiki diriku? Apakah engkau curiga kepadaku? Sumahui mengangguk Di bawah sinar bulan, Gangga Dewi dapat melihat betapa sepasang metu gadis itu bagai mengeluarkan cahaya mencorong, membuatnya bergidik kagum Gadis ini tentu memiliki simkang yang hebat Pikirnya, teringat bahwa gadis ini adalah cucu pendekar super sakti dari Pulau Es Terus terang saja, aku memang merasa heran dan curiga Engkau seorang gadis cantik menyamar sebagai pria dan engkau membiarkan adikku mengira engkau seorang pria tulen Kenapa begitu? Dan engkau datang dari butan Semua ini merupakan teka-teki yang mencurigakan hatiku Karena itulah maka kini, sebagai sama-sama wanita, aku ingin mendengar sendiri darimu tentang keadaan dirimu Engkau adalah seorang wanita yang liai, gagah perkasa dan juga sangat jujur dan cerdik, Enci Hui Baiklah, aku berterus terang saja karena aku pun sudah tahu bahwa engkau dan Chiang Bun adalah cucu-cucu pendekar super sakti dari Pulau Es yang terkenal itu Sudah sejak kecil aku mendengar nama keluarga Pulau Es, dan Chiang Bun sedemikian percayanya kepadaku sehingga dia telah ceritakan semua tentang keadaan keluargamu Bahkan tentang semua peristiwa menyedihkan yang menimpa keluarga kalian dan dirimu Hem, dia cerita tentang aku Sumahui bertanya kaget dan semakin yakin hatinya bahwa adiknya tentu sudah menaruh kepercayaan sepenuhnya dan benar-benar amat mencinta gadis yang menyamar sebagai pria ini Ya, dan maafkan dia, Enci Hui Aku sudah mendengar semuanya, maka tidak adilah kalau aku tidak mengaku terus terang siapa diriku Aku bernama Gangga Dewi atau juga Wan Hangwe Kau, peranakan? Benar, ayahku bernama Wan Tek Hoat dan ibuku bernama Shanti Dewi Ahaha, puteributan yang terkenal itu Enci, engkau sudah mengenal ibuku? Sejak kecil, seperti engkau pula, aku sudah mendengar tentang bibi puteri Shanti Dewi Ah, adik Gangga, kiranya engkau puterinya? Kalau begitu, kita bukan orang lain Engkau masih adikku sendiri Sumahui lalu merangkul Gangga dan puteributan ini juga membalas pelukan gadis itu walaupun hatinya merasa heran Enci Hui, menurut ibu dan ayah, memang keluarga Pulau Es merupakan keluarga yang dekat dengan mereka Dan ayah ibuku amat menghormati keluarga Pulau Es akan tetapi Tentang hubungan keluarga, aku belum tahu Memang antara keluarga kita tidak ada hubungan langsung Akan tetapi ketahuilah bahwa ayahmu itu, Wantek Hoat, adalah cucu kandung dari mendiang nenekku lulu Nah, bukankah dengan demikian di antara kita masih ada hubungan keluarga, walaupun jauh? Gangga Dewi mengangguk-angguk dan hatinya merasa girang bukan main Setelah engkau mengenal keadaanku, tentu engkau tidak menaruh hati curiga lagi kepadaku, bukan? Sumahui menggeleng kepala dan tersenyum Semenjak tadipun aku tidak menaruh curiga, hanya aku ingin merasa yakin tentang hubunganmu dengan Chiang Bun Engkau seorang gadis, dan engkau menyembunyikan keadaanmu, menyamar sebagai pemuda Akan tetapi engkau membela adikku mati-matian Hal ini hanya mempunyai arti, yaitu bahwa engkau, engkau jatuh cinta kepada adikku Sumah Chiang Bun Tidak benarkah dugaanku, adik Gangga? Seketika wajah Gangga Dewi menjadi kemerahan dan menundukan mukanya Enci Hui, aku tidak tahu, akan tetapi sesungguhnya aku amat suka kepadanya Aku merasa kasihan melihat dia menghadapi maut ketika terluka Tentang cinta, aku tidak tahu Adikku yang baik, Sumah Hui memegang tangan Gangga dan menggenggamnya Biarlah aku berterus terang saja kepadamu Memang, kejujuranku ini mungkin akan menyakitkan Tetapi demi kebaikanmu, demi kebaikan adikku, dan demi kebahagiaanmu berdua Sekarang aku harus berterus terang Gangga, ketahuilah bahwa Chiang Bun juga mencintamu Dia sudah mengaku kepadaku bahwa dia jatuh cinta padamu Ah Gangga Dewi memandang wajah Sumah Hui dengan metel, terbelalak Tidak mungkin Dia mengira bahwa aku seorang pria Ataukah, jangan-jangan dia sudah tahu akan keadaanku Bahwa aku seorang wanita Sumah Hui menggeleng kepalanya dan menarik napas panjang Bagian tersukar dari tugasnya kini harus ia lalui Maka dia pun duduk mendekat dan merangkul pundak Gangga Dewi karena apa yang akan diceritakannya adalah rahasia adiknya yang amat gawat dan tidak boleh sampai terdengar orang lain Dengan suara lirih ia pun berkata setelah menengok ke kanan kiri dan merasa yakin bahwa tempat itu sunyi tidak terdapat orang lain kecuali mereka berdua Adik Gangga, dari sikapmu dan juga pertolonganmu terhadap Chiang Bun aku merasa yakin bahwa engkau sungguh mencinta dia seperti juga dia mencintaimu Oleh karena itu, jika ku beritahu kepadamu bahwa Chiang Bun menderita suatu penyakit yang amat gawat, sudikah kiranya engkau membantuku untuk menyembuhkannya kembali? Gangga terkejut dan memandang dengan matel, terbelalak dan wajahnya yang cerah itu berubah sedikit pucat, alisnya berkerut penuh kekhawatiran Sakit? Dia sakit? Akan tetapi, ketika Tabib itu memeriksa, penyakitnya hanya keracunan pukulan Hoa Mokeng, tidak ada penyakit lain Dan dia kelihatan begitu sehat dan segar Memang benar, akan tetapi penyakitnya bukan penyakit badan Tidak ada yang dapat mengetahui kecuali dia sendiri dan aku karena dia percaya kepadaku dan menceritakan tentang penyakitnya itu Dan aku yakin bahwa pengobatannya hanya ada pada dirimu Hanya engkau lah yang dapat menyembuhkannya, Gangga Ah, Enci Hui, jangan main-main Engkau membuat hatiku lingung dan khawatir Seperti orang-orang lain yang pernah belajar silat, aku hanya membawa bekal obat-obat luka dan hanya dapat mengobati luka-luka pukulan dan senjata saja Mana mungkin aku bisa mengobati penyakit Chiang Bun jika orang lain yang ahli tak mampu menyembuhkan dirinya? Penyakit apakah itu? Kami berdua pun tidak tahu penyakit apa itu namanya Akan tetapi adikku menderita sekali karenanya Jangan kaget, Gangga Adikku itu adalah seorang laki-laki, seorang jantan sejati, berwatak pendekar yang tidak memalukan keluarga kami Akan tetapi, dia, dia mempunyai penyakit aneh, yaitu dia, condong untuk menyukai pria daripada wanita Sepasang matu yang indah itu terbelalak dan mulut yang kecil itu ternganga saking herannya hati Gangga Dewi mendengar ucapan Sumahui itu Apa, apa yang kau maksudkan, Enci Hui? Aku tidak mengerti Adik Gangga, memang penyakit itu amat aneh Biarpun Chiang Bun adalah seorang pemuda, jasmaninya adalah seorang pria yang sempurna Namun selera dan birahinya seperti seorang wanita Dia, dia lebih tertarik dan suka kepada seorang pria daripada seorang wanita Mengerti kah engkau? Ah Gangga Dewi menunduk, kedua pipinya kemerahan dan alisnya berkerut Ia merasa bingung sekali, dan tidak tahu harus bicara apa untuk menanggapi keterangan yang amat mengejutkan dan mengherankan hatinya itu Sungguh sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa ada penyakit yang sedemikian anehnya Apalagi kalau penyakit seperti itu ternyata diderita oleh Chiang Bun yang amat dikaguminya itu Dia seorang gadis yang cerdik dan tanpa dijelaskan sekalipun kini taulah ia akan kenyataan yang amat menusuk perasaannya Jadi kalau begitu, Chiang Bun dikatakan mencinta dirinya karena mengira ia seorang pria Enci, kalau, kalau begitu, engkau hendak mengatakan bahwa kalau Chiang Bun kelak mengerti bahwa aku sebenarnya seorang wanita Maka dia, dia tidak akan suka kepadaku, begitukah? Sumahwi mengangguk Akan tetapi, cinta tidak dapat disamakan dengan rasa suka yang terdorong gairah birahi, adikku Chiang Bun mengaku kepadaku bahwa dia amat mencintamu Walaupun rasa cintanya itu mengandung gairah birahi karena mengira bahwa engkau seorang pemuda Nah, rasa cintanya inilah yang harus kita pergunakan untuk menyembuhkan penyakit aneh yang dideritanya itu Tentu saja, tentu saja kalau engkau juga mencintanya seperti yang kuduga Adik Gangga yang baik, demi hubungan antara orang tua kita, demi cinta Chiang Bun kepadamu, dan demi cintamu sendiri, sudikah engkau menolongnya? Dalam suaranya terkandung nada yang penuh permohonan dan ketika Gangga Dewi memandang, ternyata kedua matu gadis perkasa itu berlinang air mata Gangga Dewi merasa terharu sekali dan dia dapat merasakan betapa besar cinta kasih gadis itu kepada adiknya Ia sendiri pun merasa kasihan kepada Chiang Bun, walaupun terdapat perasaan tidak enak menganggu hatinya mendengar akan keadaan Chiang Bun yang aneh itu Enci Hui, tentu saja aku suka menolong, akan tetapi bagaimana mungkin? Kalau dia tidak suka kepada wanita, dan setelah nanti dia tahu bahwa aku sesungguhnya adalah seorang wanita dan dia pun tidak suka kepadaku Bagaimana aku akan dapat merubah seleranya? Kita menggunakan cinta sebagai obatnya, adikku Biarlah cinta kasih murni yang akan menyembuhkannya dari penyakit aneh itu Akan tetapi, bagaimana caranya, Enci Hui? Begini, Gangga Biarkan cinta kasihnya kepadamu bersemi dengan subur dan berakar kuat dalam hatinya dan untuk itu perlu pemupukan Pemupukan bagaimana maksudmu, Enci? Aku, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang cinta Sekali waktu engkau harus meninggalkan dia, kita harus memberi pupuk kepada cintanya dengan kerinduan Biar dia merasakan betapa besar rasa kehilangannya kalau engkau tidak berada di dekatnya Rasa cintanya yang semakin subur itu mungkin akan menghapus perbedaan antara wanita dan pria Dia akan mencintamu, tak peduli engkau pria ataupun wanita Rasa cinta murni itu mungkin sekali akan merupakan obat dan lebih kuat daripada sekedar birahinya yang ganjil itu Maukah engkau melakukannya, demi cinta kalian berdua, adikku? Gangga Dewi mengangguk Kita sama sekali tidak boleh menyalahkannya, Gangga Keadaan diri Cian Bun itu adalah suatu kelainan yang bukan timbul akibat disengaja Ataupun karena memang wataknya yang kotor, tetapi karena tentu ada sebab-sebabnya Dia adalah penderita suatu penyakit aneh, suatu kelainan yang mungkin timbul dari keadaan darahnya Atau susunan tubuhnya, atau juga karena sebab-sebab batiniah yang kita tidak mengerti Bagaimanapun juga, karena keadaan itu menggambarkan hal yang tidak sebagaimana mestinya Tidak sebagaimana umumnya, maka biarlah kita menamakannya suatu penyakit Keadaan setengah-setengah itu, setengah pria karena bertubuh laki-laki Dan setengah wanita karena berselera perempuan Tentu saja merupakan hal yang amat mengganggu dan menyiksa batin Jalan satu-satunya hanyalah menjadikannya wanita sepenuhnya atau pria sepenuhnya Akan tetapi, melihat bentuk tubuhnya, akan lebih sempurnalah jika ia dapat dijadikan pria sepenuhnya Hal ini mungkin saja disembuhkan dengan cinta kasih Gangga Dewi mendengarkan dengan kagum Dari kata-katanya bisa dimengerti bahwa Sumahwi adalah seorang gadis yang luas pengetahuannya dan pintar Dan memang demikianlah Semenjak menderita aib yang menimpa dirinya Setelah mengalami banyak hal-hal yang amat menyakitkan hatinya Setelah memperdalam ilmunya dan banyak melakukan perantauan Sumahwi berubah menjadi seorang wanita yang matang dan berpemandangan luas Masalah adiknya sangat mengganggu hatinya Dan selama ini banyak ia memikirkan tentang adiknya Sehingga ia dapat mengambil kesimpulan seperti yang dikatakannya kepada Gangga Dewi Demikianlah, terdapat suatu kerjasama antara Sumahwi dan Gangga Dewi Untuk menolong pemuda yang sama-sama mereka cinta Yang seorang mencintanya sebagai seorang kakak perempuan Sedangkan, yang lainnya mencinta sebagai seorang wanita terhadap seorang pria yang dikaguminya Dengan mudah mereka dapat menemukan Kau Chin Leong Kiranya panglima muda ini masih menduduki pangkatnya di kota raja sebagai seorang jenderal muda Ketika Kau Chin Leong menghadap Kaisar untuk meletakkan jabatannya Agar dia dapat mencurahkan semua tenaganya untuk membantu tunangannya mencari musuh besar mereka Kaisar menyatakan keberatan Dan ketika Kau Kocu, ayah pemuda itu mendengarkan hal ini Dia pun memarahi putranya dan menyatakan tidak setuju pula Chin Leong, lupakah yang kau akan ceritaku tentang kakakmu? Kakakmu adalah seorang panglima besar yang amat setia dan berjiwa pahlawan Dan sejak dahulu, keluarga kau adalah keturunan para panglima yang gagah perkasa Sayang bahwa aku sendiri tidak memperoleh kesempatan untuk melanjutkan kepahlawanan nenek moyang kita Akan tetapi engkau yang masih muda, mempunyai kesempatan cukup dan engkau bahkan berhasil menjadi jenderal yang banyak jasanya Bagaimana sekarang engkau hendak mengundurkan diri dalam usia muda hanya karena urusan wanita? Akan tetapi, ayah, demi cintaku terhadap semahui, aku rela melepaskan apapun juga Ia menderita, ayah, siapa lagi kalau bukan aku yang mengangkatnya dan mencuci nama baiknya Dengan mencari dan membunuh Jahanam yang telah mencemarkan kehormatannya Juga mencemarkan namaku karena dia mempergunakan namaku dan melakukan fitnah Benar, tetapi engkau harus berpikir panjang Ingat, keluarga Suma adalah keluarga besar dan gagah Karena lengah dan lalai, mereka terjebak dan mengalami aib Biarlah mereka itu mempertanggungjawabkan sendiri kelalaian mereka, kemudian menghukum sendiri Jahanam itu Engkau hanya membantu saja Kalau engkau yang turun tangan membalas, apakah hal itu tidak bahkan menyinggung harga diri keluarga Suma? Bujukan ayahnya dan larangan kaisar akhirnya membuat Chin Leong mengalah dan itulah sebabnya Ketika Sumahui dan Chiangbon mencarinya, kakak beradik ini mendapatkan Chin Leong di gedungnya Masih menjadi seorang jenderal muda yang disegani Dapat dibayangkan betapa girang dan terharu hati jenderal muda Kau Chin Leong ketika dia keluar menyambut tamu dan melihat bahwa tamunya adalah Sumahui dan Chiangbon bersama seorang pemuda asing Melihat kekasihnya yang selama ini sangat dirindukannya, ingin Chin Leong merangkulnya Akan tetapi tentu saja di depan banyak orang dia tidak dapat melakukan hal ini dan dia hanya membalas penghormatan para tamu itu dengan menjura Leong kok kata Sumahui lirih Biarpun ia masih terhitung bibit dari kekasihnya itu Akan tetapi karena dapat dibilang secara resmi telah mendapatkan restu dari orang tua dan mereka adalah tunangan Maka tanpa ragu lagi ia kini menyebut koko kepada pemuda itu Huimui, kau baik-baik saja, bukan Chin Leong juga menyapa dengan halus Hanya itulah yang dapat mereka sampaikan melalui mulut di depan orang banyak Akan tetapi dua pasang metu itu saling bertemu, bertaut dengan sinar penuh kasih sayang dan bicara banyak sekali Keharuan membuat sepasang metu Sumahui agak nasah Bunte, engkau kelihatan semakin gagah saja Chin Leong menegur pemuda yang dulu disebutnya paman itu Dan siapakah saudara ini? Saya adalah sahabat saudara Sumah Chiang Bun Dan nama saya Gangga Nanda Kata Gangga memperkenalkan diri sambil memberi hormat Ahaha, saudara dari Nepal? Bukan, saya dari Butan Jawab Gangga singkat dan matanya menatap tajam wajah jenderal muda itu Hatinya menjadi terharu karena dia sudah mendengar penuturan ibunya bahwa ibunya mempunyai seorang saudara angkat yang sangat disayanginya Dan saudara angkat ibunya itu adalah ibu dari jenderal ini Bukan hanya di situ saja hubungannya dengan jenderal gagah perkasa ini Melainkan lebih dekat lagi Ada hubungan saudara antara ayah kandungnya dengan ibu jenderal ini karena mereka itu masih saudara tiri Seayah berlainan ibu Ayahnya Si Wan, dan ibu jenderal ini juga Si Wan Akan tetapi, ia diam saja dan tidak membuka rahasia itu Ia sudah memesan kepada Sumahui, satu-satunya orang yang sampai kini sudah tahu akan rahasianya Agar tidak membuka rahasia itu kepada siapapun juga Tidak pula kepada Chiang Bun atau kepada jenderal Kau Chin Leong yang masih ada pertalian keluarga dekat Karena satu kakek dengannya Demi penyamaran Gangga, dan demi kepentingan adiknya Sumahui memegang janji itu dan tidak bicara tentang Gangga Silakan masuk, kita bicara di dalam Kebetulan sekali ayah berada di sini, baru pagi tadi ayah dan ibu datang mengunjungiku Mendengar bahwa ayah bunda kekasihnya berada di situ, wajah Sumahui berubah merah Ia merasa malu sekali teringat akan sikapnya dahulu terhadap mereka Maka tentu saja kini ia merasa canggung, malu dan takut Melihat sikap kekasihnya, Chin Leong maklum Tanpa malu-malu lagi terhadap Chiang Bun dan Gangga Nanda Dia pun lalu menggandeng tangan gadis itu dan ditariknya Diajak ke dalam, diikuti oleh Chiang Bun dan Gangga Nanda Mereka menunggu di ruangan dalam Pendekar Naga Sakti Gun Pasir Kau Kocu dan istrinya Biarpun usia mereka sudah lanjut, si pendekar 60 tahun lebih dan istrinya, Wan Cheng sudah 57 tahun, akan tetapi keduanya masih nampak sehat dan gagah Karena maklum apa yang sedang dirasakan kekasihnya Dan ingin menolong kekasihnya mengurangi perasaan tidak enak itu Begitu tiba di depan ayah bundanya, Chin Leong menarik tangan Sumahui dan diajaknya menjatuhkan diri berlutut Sedangkan Chiang Bun dan Gangga Nanda memberi hormat dengan menjura Ayah, ibu, terimalah hormat kami, putra dan mantu ayah ibu, kata Chin Leong Melihat wajah gadis yang tengah menunduk itu, wajah yang membayangkan kecantikan, kegagahan dan kekerasan hati Yang menunduk dengan bayangan kesedihan, hati Wan Cheng menjadi lunak Teringatlah ia akan pengalamannya sendiri ketika ia masih gadis Ia pun dahulu pernah menjadi korban perkosaan orang yang menghancurkan hidup dan kebahagiaannya Membuat selalu ingin mencari dan membunuh pemerkosanya itu Kini Sumahui mengalami nasib yang sama Hanya bedanya, kalau ia bahkan bertemu jodohnya dengan pemerkosanya yang bukan lain adalah suaminya yang sekarang Yang melakukan hal itu di luar kesadarannya Sebaliknya Sumahui menjadi korban kekejian seorang laki-laki yang amat jahat Laki-laki yang memperkosanya dengan menyamar sebagai Chin Leong Dan penjahat itu sedemikian pandainya memikat hati keluarga Sumah sehingga selain diterima menjadi murid, juga menjadi mantu Semua telah didengarnya dari Chin Leong dan kini melihat gadis itu menghadapnya Wan Cheng melupakan semua kesalahfahaman antara keluarganya dan keluarga gadis itu Ia pun turun dari kursinya, membungkuk menghampiri Sumahui dan merangkulnya Sumahui, engkau adalah calon mantu kami yang baik Dan ia pun menarik bangun gadis itu, menuntunya dan mengajaknya duduk di kursi Mereka semua duduk di kursi menghadap meja besar dan sikap Wan Cheng ini ternyata telah melenyapkan perasaan canggung, malu dan tidak enak dari hati Sumahui Ketika ditanya, Sumah Chiang Bun dan Gangga Nanda memperkenalkan diri Suami istri perkasa itu merasa girang dan bersikap amat manis Diam-diam Gangga Dewi terharu sekali Dia mengerti bahwa wanita yang rambutnya sudah bercampur uban itu, yang demikian cantik dan gagah perkasa, adalah bibinya sendiri Nyonya itu adalah saudara seayah berlainan ibu dengan ayahnya Akan tetapi, demi menjaga perjanjian rahasianya dengan Sumahui untuk menolong Chiang Bun, ia diam saja dan hanya duduk sebagai penonton dan pendengar Dalam pertemuan kekeluargaan ini, Kau Kocu dan Wan Cheng secara terang-terangan menyatakan keinginan hati mereka kepada Sumahui Agar pernikahan antara Sumahui dan Chin Leong dapat dilaksanakan dengan secepatnya Saatnya sudah lebih dari matang, antara lain pendekar berlengan satu itu berkata Hendaknya kalian berdua ingat bahwa aku dan ibumu sudah tidak muda lagi Kukira demikian pula dengan ayah bunda Sumahui, tentu seperti juga kami, mereka sudah ingin sekali menimang cucu Itu alasan pertama Kedua, tahun ini Chin Leong sudah berusia kurang lebih 36 tahun dan kami kira Sumahui juga bukan seorang gadis remaja lagi Karena cintanya dan setianya kepadamu, Sumahui, putera kami itu sampai sekarang sama sekali tidak mau mendekati wanita lain, tidak menikah, bahkan memiliki seorang selir pun tidak sehingga kawan-kawannya suka menggodanya dan mengatakan bahwa dia banci Hanya Sumahui, Ganggananda dan tentu saja Chiang Bun sendiri yang merasakan kata banci ini sebagai sindiran terhadap diri Chiang Bun Akan tetapi, saya, saya telah bertekad untuk mencari dan membunuh musuh besar saya Kami semua juga mengerti akan perasaanmu itu, anak Hui, kata Wan Cheng sambil menyentuh kepala gadis itu yang duduk di sebelahnya Menentang dan membasmi manusia-manusia iblis macam Long Pek Chiang itu merupakan tugas tiap orang gagah, bukan? Tidak peduli urusan pribadi, akan tetapi perbuatannya itu cukup membuat kita semua memusuhinya Akan tetapi, urusan dendam itu dapat dilakukan setelah menikah Suamimu tentu akan membantumu, dan kami juga Jangan khawatir, Sumahui, sambung kau kok cu, suamimu terikat tugas dan kiranya hanya mempunyai sedikit waktu untuk urusan pribadi Akan tetapi, kalau kalian sudah menikah, aku sendiri yang akan turun tangan menyeret iblis itu ke depan kakimu Tapi, iblis itu harus mampus di tangan saya sendiri, Sumahui berkata penuh geram Pendekar Naga Sakti Gulun Pasir menarik napas panjang Baiklah, terserah padamu, tapi kami sungguh mengharapkan engkau akan dapat mempertimbangkan dengan baik untuk segera menikah dengan tunanganmu Sumahui termenung Ia memang merasa terharu dan kasihan kepada kekasihnya yang begitu setia dan mencintanya, padahal ia sudah bukan seorang perawan lagi Jarang di dunia ini terdapat seorang pria seperti Chin Leong dan kalau sekarang ia menolak lagi, berarti dia yang keterlaluan dan tidak mengenal budi orang Akhirnya ia menyetujui Bukan main girangnya hati wanceng Ia melompat dan merangkul calon mantunya, menciumnya dengan kedua maca basah Keluarga itu lalu menahan Sumahui, Chiang Bun dan juga Ganggananda yang dianggap sebagai tamu Untuk bermalam di gedung besar Jenderal Kau Chin Leong dan utusan lalu dikirimkan ke Tian Chin untuk memberi kabar kepada keluarga Sumah tentang akan dilangsungkannya pernikahan itu Menurut usul keluarga Kau, pernikahan itu diadakan di kota Raja dan di rumah keluarga Sumah tidak diadakan pernikahan lagi karena Sumahui pernah dinikahkan di situ dengan Loh Tek Chiang 3 tahun yang lalu Untuk keperluan itu, keluarga Sumah diundang untuk datang ke kota Raja agar dapat bersama-sama merayakan pernikahan yang sudah lama ditunggu-tunggu itu Akan tetapi Ganggananda hanya tinggal di gedung itu semalam saja Malam itu, setelah mempunyai kesempatan bertemu dan bicara berdua saja dengan Sumahui Gadis itu menganjukkan kepadanya agar supaya segera mulai dengan usahanya menolong dan menyelamatkan Chiang Bun seperti yang sudah mereka rencanakan sebelumnya Rencana itu adalah pertama-tama meninggalkan Chiang Bun agar pemuda itu merasa kehilangan dan menderita rindu Maka pada keesokan harinya, secara tiba-tiba saja Ganggananda berpamit dari keluarga kau untuk melanjutkan perjalanannya Karena hal itu ia lakukan pagi-pagi sekali, yang mengetahui kepergiannya hanyalah Sumahui dan suami istri kau Kocu Sedangkan Chin Leong dan Chiang Bun masih berada di dalam kamarnya Dapat dibayangkan betapa kaget rasa hati Chiang Bun ketika keluar dari kamarnya, dia tidak mendapatkan lagi Ganggananda yang sudah pergi Apalagi ketika dia mendengar dari encinya bahwa pemuda debutan itu memang benar-benar sudah pergi dari rumah itu Ah, kenapa dia tidak pamit kepadaku? Kenapa dia pergi begitu saja Chiang Bun mengeluh dengan muka berubah pucat, nampaknya dia terpukul sekali Diam-diam Sumahui merasa kasihan kepada adiknya, akan tetapi ini merupakan siasatnya bersama Gangga Dewi untuk menolong Chiang Bun Adikku, Gangga adalah seorang perantau yang biasa hidup menyendiri Kemudian dia menemukan engka sebagai seorang sahabat yang amat baik Ketika dia kita ajak ke sini dan melihat pertemuan antara kita dengan keluarga kau, baru dia merasa bahwa dia adalah orang luar Maka dia merasa tidak enak dan tidak betah tinggal lebih lama di sini, merasa tidak berhak Karena itulah maka sepagi ini dia pergi tanpa dapat ku cegah Ahaha, kasihan Gangga Kenapa begitu? Setidaknya dia dapat menunggu aku dan bicara denganku Kemana dia pergi, Enci? Kemana aku akan dapat mencarinya? Kemana lagi kalau tidak pulang ke negerinya? Seketika wajah pemuda itu berubah pucat Kebutan Ya Tuhan Gangga, engkau pergi begitu saja meninggalkan aku untuk selamanya? Enci, aku pergi, aku harus cepat mengejarnya Pemuda itu meloncat dan sebentar saja dia sudah berada di luar gedung itu Akan tetapi nampak bayangan berkelebat dan Enci-nya telah berdiri di depannya dengan pandang mati serius Adikku, engkau mau apa? Enci Hui, tidak tahukah engkau bahwa aku, aku amat mencintanya? Aku akan mati kalau harus berpisah darinya, Enci, sungguh, aku, aku C yang bun tidak dapat melanjutkan kata-katanya Kedua matanya sudah basah oleh air mata Melihat adiknya menangis, Sum Hui merasa terharu sekali Dipegangnya kedua tangan adiknya itu Pemuda yang sedang berlatih silat seorang diri dalam taman di samping rumah itu sungguh amat tampan dan gagah Pagi itu matahari belum nampak walaupun sinarnya telah lama mengusir kabut dan menciptakan tetes embun menjadi mutiara-mutiara yang bergantungan di ujung daun-daun dan kelopak-kelopak bunga Rumah itu agak terpencil di sebuah dusun yang sunyi di lembah sungai kuning Pagi yang sungi, segar dan sejuk Pemuda itu berusia antara 18 atau 19 tahun, bertubuh tinggi tegap Wajahnya yang tampan itu berbentuk lonjong dengan dagu meruncing, mulutnya dan matanya membayangkan watak yang gemibira Pada waktu itu, walaupun hawa udara cukup dingin, dia membuka baju dan hanya memakai celana sederhana saja Akan tetapi yang amat menarik adalah gerakan-gerakannya dalam berlatih silat Kedua kaki itu seolah-olah dua batang tiang baja yang kokoh kuat, tidak tergoyahkan apapun ketika dia memasang kuda-kuda, hanya menggeser ke sana sini Akan tetapi tubuh atasnya demikian lincah dan ringan Dan orang yang tidak mengerti akan menduga bahwa pemuda itu hanya sedang berlatih dalam taraf permulaan saja dari pelajaran ilmu silat Karena ketika dia melakukan gerakan memukul atau menendang, gerakan itu nampak tanpa tenaga Tetapi tidak demikian anggapan orang yang sejak tadi menonton sambil bersembunyi Ketika tadi dia memasuki dusun Hangcun dan tiba di depan rumah itu, dia memasuki pekarangan Akan tetapi karena masih nampak sunyi, dia mencari-cari dengan pandang matanya Cepat dia menyelinap di antara pohon-pohon ketika melihat seorang pemuda sedang berlatih silat seorang diri lalu mengintai Dari sinar matanya, jelas bahwa orang ini merasa kagumpukan main Pengintai itu menarik napas panjang dan menggumam seorang diri, hebat, seorang pemuda yang hebat Tidak ubahnya pendekar siluman kecil di waktu muda Kakinya bergerak sedikit dan tanpa disegaja kakinya menginjak daun-daun kering dan mematahkan sepotong ranting Bunyi itu sebenarnya tidak berapa keras, akan tetapi cukup bagi sumaceng liong untuk menghentikan latihan silatnya dan dia menghadap ke arah pohon itu Saudara yang berada di belakang pohon, kalau ada keperluan keluar dan bicaralah, sebaliknya jika tidak ada keperluan, harap suka pergi Tidak ada gunanya bersembunyi dan mengintai Ceng liong mengira bahwa yang mengintai tentu seorang penghuni dusun Hang Chun Sudah tiga tahun dia berada di dusun itu, di rumah orang tuanya dan menerima pengemblengan dengan keras dari kedua orang tuanya Kini dia bukanlah Ceng liong tiga tahun yang lalu, yang masih kekanak-kanakan Kini dia seorang pemuda dewasa yang semakin mantap dan matang ilmunya Mantap Terima kasih telah menonton local